Boleh enggak mengamalkan amalan-amalan yang diperoleh lewat internet? Karena ngajinya juga lewat internet. Belum pernah hadir majelis. Ini banyak terjadi karena tidak semua ibu-ibu diizinkan suaminya keluar rumah. Dan tidak semua ibu-ibu punya waktu untuk keluar rumah ikut pengajian. Akhirnya dijembatani oleh media online entah Whatsapp, entah Facebook, entah Instagram, entah Youtube, dan lain sebagainya. Ikut kajian ada amalan. Boleh enggak diamalkan? Boleh enggak diamalkan? Jawabannya. Boleh enggak mengamalkan amalan-amalan yang diperoleh lewat internet? Karena ngajinya juga lewat internet. Belum pernah hadir majelis. Ini banyak terjadi karena tidak semua ibu-ibu diizinkan suaminya keluar rumah. Dan tidak semua ibu-ibu punya waktu untuk keluar rumah ikut pengajian. Akhirnya dijembatani oleh media online entah Whatsapp, entah Facebook, entah Instagram, entah Youtube, dan lain sebagainya. Ikut kajian ada amalan. Boleh enggak diamalkan? Boleh enggak diamalkan? Jawabannya, kalau sudah diajarkan sama Ustadznya lewat Youtube, ya berarti Ustadznya sudah mengajak orang untuk mengamalkan. Tapi kamu harus mengamalkan sesuai petunjuk Ustadznya. Contohnya, contoh ada orang jual obat. Ada Noralkin, ada Procol, ada Ultrafu, ada Bodrek. Boleh enggak diminum? Boleh, tapi sesuai petunjuk. Dokter atau petunjuk aturan pakai yang ada di situ. Ada orang minum obat yang dijual di apotek sehari seharusnya tiga kali setelah makan. Dia minum sehari dua ratus butir tanpa makan. Boleh enggak? Enggak boleh. Namanya berobat atau bunuh diri? Bunuh diri. Kenapa? Enggak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh tulisan yang ada dalam obat. Sama dengan yang di Youtube, Instagram, dan sebagainya. Ustadznya ngomongnya apa? Jangan kamu rubah-rubah. Cek betul. Kalimatnya harus benar. Jangan cuma, Kedengarannya, Saya dengernya begitu. Cek benar enggak kamu dengernya ini? Sesuai enggak yang kamu baca dengan apa yang kamu dengar? Tanya sama temennya lagi. Betul enggak doanya seperti itu? Jangan sampai salah teks. Ya, salah teks atau salah jumlah. Saya enggak pernah ngajarin loh ya. Satu hari baca Al-Fatihah seribu kali. Jangan dibilang nanti Habib Novel ngajarin baca Al-Fatihah satu hari seribu kali. Amalan dari Habib Novel. Enggak. Yang pernah saya share itu amalan Imam Ghazali. Satu hari seratus kali. Betul kan? Habis subuh berapa? Tiga bu? Tiga puluh. Kemudian dikurangi lima dan lima dan lima sampai isya. Jadi kalau di total jumlahnya seratus kali. Mau langsung dibaca seratus kali boleh. Kalau kamu kuat. Yang penting jumlahnya serah seratus. Itu amalan Imam Ghazali. Jangan kemudian saya dengar dari Habib dulu ngajarin baca Al-Fatihah satu hari seribu kali. Sudah saya amalkan. Saya minta ijazahnya. Kapan aku ngajarin? Kapan aku gak ngajarin? Ini salah. Ya salah apa? Salah mendengar, salah melihat. Paham? Jadi harus cek dan ri. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton!